Dan Mage, Aqualike, Thief, Archer emang Merchan Tuh kan dia ngedeket guys Oke jadi ini latihannya ya Latihannya kita memang mesti ngarahin nih Susah banget nih ngarahin kayak begini guys Halo semuanya kembali lagi dengan gue Tomasiko Channel Gue Riko Kucing and welcome back di video gue Kali ini gue bermain game Ragnarok Origin lagi guys ya Dan gue saatnya si Kimi mau berubah job guys Jadi gue pengen kasih liat kalian tuh proses berubah jobnya seperti apa Apakah sama atau ada quest atau ada hal-hal lain yang unik gitu guys Tapi sebelum itu gue pengen kasih tau dulu ke kalian Kalau sebelum kalian quest ini ya quest berubah job Kalian itu akan ada satu quest dimana kalian tuh harus ngikutin kristal Jadi kayak gini guys Jadi disini tipsnya adalah kalian harus ngikutin aja bola kristal yang kuning Gue takutnya ada yang gak tau caranya gimana dan kalian bingung mau ngapain Kalian ngikutinnya kristal yang kuning ini Ngikutin nanti akan muncul kristal tuh guys kayak gitu Ya kalian bisa liat no Kuning-kuning ikutin aja Ampe 5 biji baru akan selesai questnya Gue takutnya ada yang gak ngerti nih guys Biar kalian tau aja oke Itu tips sedikit aja sih Nah langsung dimunculin kita untuk cabut pedang kayak gini guys Oke kita lanjut berubah job ya Oke disini gue ada level 10 Best level 10 Job level 10 guys Dan ya saatnya kita mau berubah job disini Si Kimi mau jadi apa ya Kita ngomong sama si ini Oke disini ada 4 pilihan Eh 6 6 pilihan job Jadi udah ada langsung merchant ya Jadi ada swordman Mage Aqualight Thief Archer yang sama merchant Oke disini gue pengen coba Jadi archer aja guys Jadi CBT ini guys Kita coba disini Kita pilih archernya Yes Oke Terus Ngomong lagi sama dia Oh langsung kita disuruh jalan ke tempat lain guys Jadi kita gak bisa nge preview mungkin Gak bisa nge preview tiap jobnya ya Kita coba aja Alright Wow Kita liat cut sini ya Keren ya Teng 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 Lagu WOE Anjay Ini gue terbangit pake balan udara Keren ya Oke Lagu WOE sebentar doang gitu guys Jadi gue bilang game Ragnarok Origin itu bener-bener dirombak Banyak loh guys ya Waktu itu Ragnarok Tencent kayaknya kayak begini loh guys Wah ini gue diterbangin ke Payon Oke Cuma memang dari segi Berantemnya ini doang sih yang disamain gitu Tapi kalau dari questnya Cutscenenya Beda loh Gue kayak Belum pernah Gue belum pernah nyobain cutscene kayak gini gitu guys Oke Kita coba ikutin questnya ya Gue disuruh kesini Nice Alright Oke ini tempat pelatihan jadi Archer kayaknya Oke Gue disuruh ngapain disini guys ya Oke Rubah kedua setengahnya dulu Kita disuruh pake potion Kah Oke Kita ngomong Karena ini bahasa Korea Kita masih ngerapa Ngerapa Agi atau Dex nih guys Agi atau Dex nih guys Gue milih Agi deh Apakah bener Oke Agi Oke Kita lanjutin questnya Ini questnya ya Jadi gue cuma mempreview Quest berubah jobnya tuh Seperti apa Jadi ternyata disini tuh Kita disuruh nge quest Dan kita ikutin aja Oke Jalan kesini Dan ini kita lihat-lihat kota Payon Sebentar ya guys ya Ini kota Payon Mapnya Cuma segini Musiknya musik Payon banget Kayak musik Enak narok PC ya Payonnya Rindu gue anjir Emang musik-musik kayak begini nih guys Kita mode 3D Wah Ini penampakan dari kota Payonnya Nice Oke Kita lanjut aja Masuk disini Banyak Calon jadi Archer disini ya By the way Ini game udah rame banget ya Gue berharap Nggak ampe Ngedown disini Servernya guys Soalnya kerame banget ini Oke Ada smokey disini Pilih atas atau bawah Kita ngeraba aja Karena bahasa korea Gue pilih atas aja Oke serba atas Kalau milih ya Oke Kita lihat disini Disuruh ngapain Alright Smokey nya lucu ya anjir Gue demen disini Bentuk grafiknya guys Lucu ya Oke Kita maju ke atas Disuruh ngapain lagi sekarang By the way Kalau kalian main Jangan coba di mumu ya Karena tadi si Andre Nyobain di mumu Dia nge lag gitu guys Nggak tau kenapa Kayak MS nya tuh turun gitu guys Jadi gue nyobain Pakai blue stack ya Kalau kalian pengen main di emulator Gue juga bakal download di Android by the way Untuk mainin Oke Gue disuruh latihan disini Pakai panah Quest nya Kalau thief Kalau gak salah itu Kalian disuruh hiding Hiding gitu guys Nge quest nya Jadi Ya mungkin gue bakal bikin Tiap job ya Quest tiap Job kayak seperti apa Gitu guys Oke Wow ini ada gameplay Permainannya guys Kita arahin Oh kita mesti tembakin ini guys Musuh musuh yang dateng Oke Tembakin Archer globin nya Jangan sampai kesini guys Kayaknya Oke Dia mendekat guys Ah globin archer nya Ada Aduh Tembakin Tembakin Wah cupu gue Cupu gue Tuh kan dia ngedekat guys Oke Jadi ini latihannya ya Latihannya kita memang Mesti ngarahin Susah banget ngarahin Kayak begini guys Oke Darah gue ada Ini kayak main game Apa ya guys Game Apa sih ini bilangnya ya Game Di Time zone gitu ya guys Membak Membak Oke Mungkin gue akan coba Quest berubah job Setiap job Mungkin ya Apakah kalian mau gak Gue bikin konten kayak gitu guys Oke sebentar Gue konsen dulu Oke Ini ada Bruang Peko-peko Peko-pekonya gak kena guys Peko-pekonya lewat Aduh Kena-kena-kena gue Aduh Aduh udah goblin leader lagi Susah nih kok ngarain pake mouse Aduh goblin leadernya Hey Don't touch me Aduh Ah mati Untung aja Dari gue tinggal satu Susah guys main di emulator Kalau kayak ginian guys Kalau mungkin Kalau kalian main di mobile Gampang kali ya Kita lihat Apakah gue langsung berubah job disini Oke Kita coba Teng 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 Musik payon guys Gila Teng Teng Enak banget buat tidur ya Aduh Kalau yang nanya ini Kapan release global Gue gak tau Ada yang tulis 2030 Baru release global Semoga aja cepet sih guys ya Biasanya sih setahunan sih Korea keluar Terus Baru setahunan keluar di global So farnya kita belajar dulu main di Korea Oke gue langsung berubah archer Ini dia Cara lantikannya juga beda Sama Ragnarok Tencent Kemarin gue coba ya Ini gue dilantik jadi archer Wah Oke Wah Kita berlutut guys Kat sini jangan di skip Biar kita bisa menikmati Perubahan jobnya Dan Here we go Oke Ditepuk tanganin Jadi setiap job Perubahannya Questnya beda ya Dan langsung berubah jadi archer Disini Kita disuruh ngapain sekarang Apakah suruh belajar skill Oke Gue dapet bow Dan ini dia skillnya Seperti biasa Tangga skill Ragnarok Kita mesti menaiki Satu per satu guys Oke Ini ada Double Threat Ada Ini improv Future A Ini apa Lupa gue namanya Aero Show Aero Show War Ini Rappel Error Rappel Disini ada job 2 Jobnya mesti 50 Ada Falcon Dan lain-lain guys Oke Wah ini bisa di build Pasti nih guys Kita klik karakter kita disini Kita naikin statusnya sendiri guys ya Jangan sampai salah Disini ada rekomendasi kayaknya Ini rekomendasi Agis 1 Dex Oke Kita ikuti rekomendasi aja Status gue ya disini Attack Defense Magic attack Hmm Ya 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 Oke kita coba menuju kesana Oke disini Pananya unlimited ya Buat para hunter Kalian bisa liat disini Ini gambar pananya Unlimited ya Tuh Jadi ini Tinggalnya tinggal ganti panah Tapi gatau kalau panah yang lain tuh Unlimited atau enggak ya Apalagi ini Halo Yusuru ngapain Oh tutorial belajar lawan monster guys Kita emak Oh ius lawan whisper cuy Tembak tembak Double shrap Oke Ini dia Mati ini mah gue cu Fix mati Mati kan Gila kali Agi Feed Dex luck Apa ini Agi Oh kita bisa pake Oh Oke Double shrap Double shrap lagi Double shrap guys Oke Mantap Oke Giant whisper ya Double shrap Oke Kita tutorial untuk pake rune ya Rune yang tadi di awal gue jelasin kayaknya Oke Pake Dex sekarang Tambah sakit Oke Nice Ini dia Archer Oke Kita ngomong Wah Oke Kita naikin lagi disini Dapet satu skill point Nice Gak bisa dinaikin lagi Oke Kita ikutin questnya disuruh ngapain disini Kok pada ngambil topi-topi pouring ya Padahal topinya Topi itu tadi pas gue milih topi itu ada skillnya masing-masing guys Status masing-masing Oke Dapet food Dis ini Dapet SP 20% HP Nambah 100 Mantap Jadi disini ada sistem food juga Oke Dapet apa ini Kupon Oh Kupon teleport kayaknya Oke Gue liat inventory gue dulu Gue dapet apa aja Disini gue dapet box Kita buka boxnya ya Dapet apa Wah Dapet topi Hunter Bisa dipake gak Atau cuma blueprint Biasanya cuma blueprint Kayak begini-begini nih Gak bisa dipake Ya Ini cuma blueprint ternyata guys Oke Ini musik payonnya adem banget ya Disuruh lawan willow ternyata kita ya Oke Maybe gue bakal lanjutin di live streaming Gue bakal live streamingin coba Kalau kalian mau Atau gue bakal lanjutin bikin konten gitu lah Apa yang asik disini gitu guys Kita akan coba guys Oke Udah level berapa nih Dan disini gue pengen liat ya Ada sistem stamina atau gak Gue penasaran Harusnya ada nih Nah ada nih Ini pasti stamina nih Jadi kayak kalian tuh Berapa extreme bisa kalian dapet per hari Atau Mungkin yang lainnya Gue pelajarin dulu ya Disini Oke Kita lawan willow lagi Dan ya Kita tinggal terusin questnya nih guys Level 12 Gue dapet scroll Alright Keluar apa ini Gue penasaran Oke ini banyak merchan Archer ya Berkelana disini guys Gue gak tau itu apa Kita coba aja masuk Oh War portal Scroll war portal Mungkin gue langsung pindahin Alright Gue dipindahin ke Prontera Yeay Daratan Prontera ini Musik Daratan Prontera Nice Oke Disini ada acolite Ada guildnya juga Keren ya Oke Ya So Di video kali ini Gue cuma kasih tau Kalian doang Cara berubah jobnya Seperti apa Penampakannya UI nya Gambarnya seperti apa Mungkin gue bakal coba Bikin tiap job Questnya Atau Entah gimana Atau gue bakal Bakal live streaming Mungkin nanti Kita lihat aja nanti guys Oke So Thanks for watching guys Sekali lagi Jangan lupa buat like videonya Jangan lupa buat subscribe channel Gautam berlakanan And see you next time Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax